Hey guys, welcome back! So, hari ini kita akan melihat-lihat ke koleksi Ultraman Z gue. Jadi disini kita punya banyak sekali DX dari lainnya Ultraman Z. Ultraman yang lagi tayang di RTV. Pastinya kalian semua udah pada tau guys. Kalau misalnya kalian belum tau, silahkan langsung aja ke RTV kalian nonton. Gue tau guys, masih banyak banget yang harus gue beli sebelum gue bisa melengkapi semua ini. Tetapi seenggaknya gue udah nyicil guys. Dari awal Ultraman Z tayang di Jepang. Eh bukan Jepang ya, di channel Youtube Suburaya atau Shiburaya. Soalnya kalau gue nyebut Suburaya, takutnya gue kena takedown guys. Gue mati gue takutnya ya. Gue bakal kasih lihat ke kalian semua mulai dari risernya dan holdernya. Jadi ini dia, kita punya DX, Ultraman Z, Ultra Z riser, dan Ultra Metal Holder. Gue udah pernah review yang risernya doang. Kalau misalnya kalian yang pengen lihat videonya, video reviewnya, silahkan langsung aja klik link di bawah. Kalau misalnya kalian semua klik link di bawah, kalian akan diarahkan ke playlist review-review DX Ultraman Z gue. Tapi guys, sayang sekali di video tersebut gue gak nge-review medal holdernya. Soalnya dulu gue gak dapet yang set sama medal holder. Tetapi di episode kali ini ya, di video kali ini, gue udah punya ini guys, medal holdernya. Jadi ini sebenernya sih cuma gini doang guys ya. Kayak tempat biru gini doang dan ada huruf Z depannya. Ini terbuat dari plastik yang lumayan bagus. Di dalam sini kita punya, wah apa itu guys? Nih gue taruh situ ya, receh-receh kita taruh situ. Di sini gue punya 2 set dari medal-medal Ultraman. Di sini gue punya Zero, Ultra 7, dan Leo guys. Ketiga medal ini digunakan oleh Ultraman Z untuk berubah menjadi Ultraman Z Alpha Edge. Kita bakal langsung aja cobain karena kebetulan gue punya Ultra Z racer-nya di sini. Kita masukkan medal-nya. Gosok kudasai! War in the now, Ultraman Z! Langsung aja kita berubah jadi Alpha Edge. Ultraman Z Alpha Edge. Dan sekarang kita akan langsung ke finishernya guys. Sekarang buat kalian semua yang belum tahu, untuk finishernya kita akan pencet tombol ini. Pencet terus kita tahan guys ya. Nah gitu terus kita scan lagi. Zestium Maser! Zestium Maser! Zestium Maser! Zestium Maser! Zestium Maser! Itu dia untuk finisher dari Ultraman Z Alpha Edge. Buat kalian semua yang belum tahu, kalau misalnya kalian membeli Ultraman Holder ini, kalian akan mendapatkan satu set medal Ultraman baru. Kira-kira apaan itu? Kita langsung buka saja karena gue masih ada di sini ya. Masih di sini dia. Oke, kita akan lihat saja. Pertama kita mendapatkan medal Ultraman. Ubah. Lalu kita dapat. Lalu kita mendapatkan medal Urutraman Ace. Dan yang ketiga kita mendapatkan medal Urutraman Taro. Dengan kombinasi tiga medal ini, Ultraman Z bisa berubah menjadi Ultraman Z Beta Smash. Ultraman! Ultraman Taro! Ultraman Ace! Gosok kuda, say! Warna Nawo! Ultraman Z Beta Smash! Ultraman Z Beta Smash! Dan sekarang kita akan ke finishernya. Ultraman! Ace! Taro! Langsung saja. Kita lihat finishernya kira-kira apaan. Langsung saja. Oke, setelah form Alpha Edge dan Beta Smash, kita punya form ini dia. Gamma Future. Jadi ini guys, buat kalian semua yang belum tahu, ini juga udah gue review. Sekali lagi, buat kalian semua yang pengen ngecek review dari DX Ultraman Z gue. Semuanya, semua koin medal-medalnya ini, kalian langsung aja klik link di bawah. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang kalian lihat di sini, tapi belum gue review, berarti gue bakal review. Tenang aja guys, sabar aja. Pasti bakal gue review satu per satu semua ini. Setelah Gamma Future, atau bisa dibilang sebelum Gamma Future, kita dapet form terbaru dari Ultraman yang sudah gak asing lagi buat kita semua. Yaitu Ultraman Jido. Jadi ini adalah set medal sekaligus kartu akses card dari Riku Asakura. DX Ultraman Jido Galaxy Rising Medal Set dan Riku Ultra Akses Card. Jadi ini merupakan set yang sangat fenomenal sekali, dan pastinya semua orang pengen dapetin guys ya. Dan dia ini menggunakan kekuatan dari Ultraman Ginga, Ultraman X, dan Ultraman Orb. Seperti yang kalian bisa lihat di sini guys ya. Dan ini udah gue review juga, makanya gue gak bakal terlalu detail di video ini. Lalu kita punya ini, medal set dari Cerebro. Di sini ya. Kaburagi. Akses Granted. Ini adalah Ultra Akses Card dari Kaburagi. Lalu di bawahnya kita punya satu set dari Kaiju Medal. Sebuah medal tipe baru yang bahkan gue kaget. Ternyata ada medal yang seperti ini. Warnanya hitam. Ya kalian bisa lihat sendiri. Jadi kita punya medal Gomora, Redoking, dan Ultraman Belial. Nah ini juga udah gue review. Kita punya medal yang dijual dan diciptakan cuma buat finisher Ultraman Z. Betul sekali. Kita punya Cosmos, Nexus, dan Mebius. Ketiga medal ini sangatlah penting buat kalian semua yang pengen ngumpulin semua medal Ultraman. Harus dibeli guys. Ini wajib banget ya. Apalagi ada Cosmos. Waktu itu gue udah pernah cobain. Dan di reviewnya itu gue nyobain kombo Ultraman Saga. Jadi kita bisa membuat Saga dengan campuran Cosmos, Dyna, dan Zero. Mantap banget guys pokoknya. Kalian kalau misalnya belum nonton itu videonya, ya link di bawah. Nah selanjutnya guys kita punya ini dia Ultramedal Z02. Dan ini belum gue review. Jadi nanti bakal gue review. Tenang aja. Kalian tunggu aja di subscribe, dikasih like, dan di komentar. Kira-kira yang harus gue review duluan yang mana guys. Tapi yang jelas sih kayaknya biar rapi gue bakal review yang ini dulu. Soalnya sesuai dengan timelinenya aja ya. Disini by the way kita punya Zofie, Jack, dan Father of Ultra. Bokapnya para Ultra-Ultra. Nah guys disini kita punya sesuatu yang belum gue review juga. Ini adalah Ultraman Z Delta Rise Claw Ultra Medal Set. Jadi disini kita punya medal dari Ultraman Zero Beyond. Lalu kita punya Ultraman Jeet Primitive. Dan disini kita punya Belial Atrocious. Medal-medal ini warnanya beda dari medal-medal lain. Kalau yang medal Ultraman dia warna yang merah. Kalau yang medal Kaiju warnanya hitam. Sedangkan yang ini warna medalnya emas guys. Ini keren banget dan pastinya bakal gue review. Tenang aja buat kalian semua yang penasaran. Gue bakal review secepat mungkin. Nah ini yang kemarin gue review. Leito Akses Card dan medal-medal Ultra Brothers. Dan juga ini sih Zero. Tapi bedanya disini guys. Warna medalnya itu warna hijau. Kalau misalnya kalian pengen nonton ini. Reviewnya seperti apa silahkan klik link di bawah. Dan terakhir untuk medal set-medal set yang gue punya ya. Kita punya ini guys. Jadi ini keren banget. Ya ini tuh keren banget. Kita gak dapet 3. Kita gak dapet 5. Kita gak dapet 7. Tapi kita langsung dapet 9 Ultramedal. Bayangin guys. Dari Ginga sampe Z. Semua ada guys. Semua ada. Ini adalah Ultraman-Ultraman dari New Generation Heroes. Generasi baru. Mulai dari Ginga sampe Z. Yang gue bingung tuh satu guys. Kenapa kita punya medal Ultraman Z? Why? Gue bilang cobain. Jadi kita bakal coba nanti bareng-bareng. Dan kita bakal liat kira-kira seperti apa nih medalnya nih. Apakah worth it boleh dibeli atau gimana. Nanti bakal gue review. Tenang aja guys. Dan oke. Kalian semua pastinya sudah melihat benda ini. Ini adalah DX. Dark Z Riser. Dan harusnya hari ini pas video ini tayang. Kalian udah tau tentang benda ini guys. Ini adalah Dark Ultra Z Riser yang digunakan oleh... Ya takutnya gue spoiler. Jadi dia ini premium bandai guys. Bukan barang biasa. Gak bisa didapetin dimana-mana secara gampang. Kalian harus order langsung dari premium bandainya. Dari Jepang ya. Wow. Kalian ini guys ya. Muka komok orangnya udah jelas banget ini siapa. Nih rambut gue nih. Biar mirip kayak si ini. Biar mirip kayak si Juggler. Nah. Mantap. Kayak gini guys. Jadi jamet ya. Wah. Ini pokoknya udah gue review. Kalian kalian mau nonton reviewnya. Nonton di link di bawah. Oke. Kalau kalian pengen nonton review Ultraman Z. Nonton disini aja. Dan oke. Ini yang terakhir guys. Dan ini masih segel juga. Jadi ini adalah Beliaro. Ini adalah pedang Ultraman Belial. Yang bisa ngomong. Bisa ngobrol. Tapi ini jujur. Belum gue coba sama sekali. Soalnya ini masih segel. Masih baru banget. Dan gue baru beli guys. Gue baru beli nih ya. Soalnya dulu itu harganya mahal. Tapi sekarang harganya makin mahal. Jadi gue beli. Gimana logikanya ya. Ya pokoknya gitu lah guys. Pokoknya gitu. Jadi ini nanti pedang ini digunakan oleh Ultraman Z Delta Rise Claw. Dan. Mantap. Pokoknya. Semua bakal gue review. Dan itu aja semua dari. DX Ultraman Z collection gue. Pastinya ini bakal nambah. Dan gue bakal lengkapin. Pasti guys. Pasti. Soalnya gue sendiri adalah seorang kolektor DX. Dan gue pengen mainan gue lengkap. Dari awal emang suka banget koleksi gitu. Jadi. Walaupun Ultraman Z belum di RTV. Juga udah gue koleksi guys. Gue gak nunggu hype dulu ya. Yaudah lah guys. Daripada gue beli. Terus gak gue review. Dan kalian juga penasaran. Mendingan gue review ya kan. Eh sudah. Jangan lupa ke slide video ini. Kalau kalian suka. Jangan lupa komentar di bawah. Jangan lupa di share. Dan jangan lupa di subscribe. Karena dengan subscribe. Kalian gak akan pernah ketinggalan. Kalau misalnya gue upload. Makanya guys di subscribe ya. Gosok kudasai. Warenonao. Kalau Zepanya. Bye-bye. Woo. 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 Terima kasih.